Lain kali, kalau semisal kamu mau masuk kantor, kamu itu harus disiplin. Semisal waktunya masuk jam 7, kamu harus siap-siap jam 6. Tapi kalau bisa, kamu itu harus sholat subuh. Agar semuanya dipersiapkan dari sholat subuh. Jadi, tidak ada yang namanya keterlembatan lagi, dan tidak ada lagi yang namanya salah paham antara bos dan tukang parkir. Jadi, Bapak bisa nggak agak menurut diri karena saya udah... Bapak? Bisa ya? Iya, karena saya udah bentuk, Bapak. Iya, kenapa kalau semisal mentok? Bapak bisa menurut dikit nggak? Nggak bisa. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Wah, 45 detik lagi Yuk, cepetan Aduh, kita udah telat sih ya, Pak Woy, kasihan ini kok bisa lambat sih? Ayo cepetan Cek lock Cek lock cepetan Aku, aku dulu Eh Apa-apaan sih kamu ini? Hah, kasihan Makanya pak jalan telat-telat Bodoh amat Eh, ini gara-gara kamu ya Aku sampai terlambat buat ke lock Sama, sampean juga, Pak Ini saya pertama kerja juga, Pak Kamu ini bawa hanya aku Harusnya kamu itu datang lebih awal lagi Bukan baru datang sekarang Siap, Pak Siap Ya, maaf, Pak Udah, sekarang aku mau keserah duluan Siap, Pak Eh, kamu itu lebih baik Kamu itu di sini Karena kamu sudah terlambat Tunggu aku di sini Udah, aku duluan Aduh Aku sampai Ini semua gara-gara bibi Ini parkiran Kenapa cacakan kayak pasar Kayak gini Ini kan kalau kayak gini Bosnya yang disuruh jadi pukang parkir Kunci motor juga ditinggal Terus misalnya kehilangan gimana Saya harus kayak jadi anak TKG Ini di kunci steel lagi Ini juga Ini namanya Bos jadi tukang parkir Kenapa bisa Enggak rapi kayak gini Si Jangan-jangan mereka semua pada teralat Sampai lupa sama motornya Kembun ini juga Kembun ini juga Mana sih Kenapa kantor berserahkan rumput Kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Ini kalau salah parkir jadi sempit kan Mobil juga gak masuk parkir sini Berserahkan rumput Ini Halo Assalamualaikum Iya Pak Siap, siap Iya Pak Siap, saya juga puas Pak Bekerjasama dengan perusahaan Bapak Tapi kalau misalnya perusahaan Bapak Akan mengutus orang untuk menuju perusahaan saya sekarang Insya Allah, saya siap Saya juga sudah di standby di kantor Pak Oh pasti Pak, pasti Jadi kalau misalnya saya ada proyek lagi Saya pasti akan hubungi kontraktor Bapak Jadi, ya Sebagaimana kontraktor Bapak sudah memuaskan perusahaan saya Ya jadi, apa salahnya kalau saya terus menggunakan kontraktor Bapak Bukan begitu Insya Allah minggu-minggu ini Pak Minggu-minggu ini Sekitar 2-3 proyek Kalau nggak salahkan dulu lagi Ya, ya Pak Ya, ya Pak Bener banget ya Terima kasih Pak Assalamualaikum Aduh Aduh Mas, mas, mas Mas, mas, mas Minta tolong Nih, sepeda saya parkirin ya Nih, saya mau absen duluan Eh Apa sih Mas Minta tolong sepeda saya itu parkirkan dengan benar Soalnya saya keburu Nih, udah jam berapa Nanti saya telat Eh, saya belum selesai ngomong Saya bukan tukang parkir di sini, Mbak Mas, saya itu karyawan magang baru di sini Ini pertama kalinya saya bekerja Tolong dong, kalau misalkan saya telat absen Bisa-bisa saya sama bos saya Nanti Oh, jadi bos di sini Eh, yaudah, yaudah Belum selesai ngomong Apa lagi sih Mas Berarti bos di sini suka Iya, dia tuh kira Ngerakatinya sih gitu Yaudah, mas, saya minta tolongnya parkirin sepeda saya Cuman, cuman, Mbak Saya tetap bukan tukang parkir Jadi saya nggak tahu Mbak, jangan aneh-aneh deh Masa saya dituduh sebagai tukang parkir Ya elah, mas Tukang parkir itu pekerjaan yang halal Jadi masnya nggak boleh gengsi Oke, aku dulu aja dulu tukang cilok, mas Tapi aku nggak pernah gengsi Yaudah, parkirin ya Sini, sini, sini Eh, mau kemana? Belum selesai Kalau memang semisal tukang parkir Saya jelaskan sekali lagi Saya bukan tukang parkir Jadi, kalau semisal mbak telat datang ke kantor Harusnya mbak itu datang lebih pagi Siap-siap dari subuh Agar mbak tidak telat Selesai, kan? Iya, mas, tadi udah berangkat dari pagi Cuman, kalau di desa itu banyak para petani Banyak bebek-bebek lewat Jadinya harus antri Jadi macet Macet dulu Yaudah, mas Apalagi sih, mas Sebentar dulu Gini, gini, nih Nih, nih Aku punya uang 5 ribu Tuh Ini udah cukup lebih dari 5 motor Udah saya kasih Nanti kalau saya udah gajian Saya kasih lebih Bye-bye, mas Eh, sebentar dulu Jangan buru-buru Nama kamu siapa? Kamu tanya nama aku Nama kamu siapa? Nama aku panjang Nggak bakal kamu bisa ingat Siapa? Queen Salsabila Maulidia Gazala Novianti Wah, satu kampung Iya, yaudah Duluan ya, mas Iya, iya, iya Hebat banget ya Nggak karyawan yang lama Karyawan yang baru Karyawan magang Bosnya bisa diperlakukan Sebagai layaknya seorang tukang parkir Dikasih ongkos 5 ribu Padahal seharusnya Bos lah yang memberikan Semua gaji-gaji di sini Ini malah kebalik Karyawan magang Motornya lebih bagus Daripada karyawan yang sangat lama Lama gak naik motorsport Baru kali ini Pimpinan dijadikan tukang parkir Eh, eh, mas, mas, mas Wah, ini tadi mana? Saya semenitian buat makan siang, mas Saya kan belum nerima gajian Belum aja uang ini Masuk ke saku Iya Udah diminta lagi Oh, berarti ini parkir gratis? Eh, asal mbak tahu ya Queen Salsabila Maulidia Gazala Novi Agustiani Blah, blah, blah Cekatan mahal Posisi aku di sini Dan jabatan aku di sini Itu lebih tinggi daripada kamu Jadi kamu jangan menyuruh aku Sebagai dorong-dorong motor Kayak gini Aku bukan tukang parkir di sini Ya, semua orang memang punya impian Tapi masnya jangan terlalu mimpi Nih, mas Hati-hati ya Sepeda ini belum lunas Aneh Cewek yang sangat aneh Kalau bukan cewek Andaikan dia udah karyawan yang sangat lama Udah aku bejek-bejek Enaknya aku harus apain karyawan magang dia Sepulang kantor Atau jam kerja Atau jam istirahat Aku suruh si Sahrul Panggil wanita itu Dan suruh menghadap ke ruangan aku Dan suruh bawa berkas-berkasnya Aku ingin tahu Dari mana asal wanita karyawan tersebut Pasti dia bukan asli sini Dan dia juga belum mengetahui struktural perusahaan ini Nih Kacamata aja Di sini Biar motor kamu yang bagai kacamata Aku kacamata udah banyak Berarti tinggal motor Ini belum rapi Kunci Rokok Kore Ini tahu sini Awas aja ya Sebentar lagi Akan aku kerjain wanita itu Kalau enggak Aku suruh dia mijit pundak aku Karena pundak aku sangat begitu sakit Biar agak sedikit tahu rasa wanita itu Kalau terus seperti ini Aku kan bisa Dianggap tukang parkir sama tukang kebun Kunci motor Kunci motor si cewek Ngelipelin Ini salam bibi sih Mungkin sarapan terlalu siang Akhirnya aku enggak sarapan Aku enggak pakai jas Akhirnya aku dituduh sebagai tukang parkir Kalau seperti ini Enggak akan ada yang namanya lagi Karyawan akan menganggap Bosnya tukang parkir atau bukan Dengar-dengar Di sini ada Orang cewek magang Apalagi saya jomblo di sini Saya merantau dari Madura Semoga aja Yang magang di sini itu mahal Enak saya ini pulang ke Madura Bawa istri Sawah yang di sana Pasti dikasihkan ke saya Sama orang tua saya Enak Enak Wow Permisi Bapak Eh 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 Tunggu 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 Mau kemana kamu Saya mau ke ruangan saya Oh kamu yang magang di sini Nah betul Kenalin Saya karyawan magang Atas hanya kamu di sini Iya Pak Pak siapa Arif Bapak Arif Bapak Arif Dirgantoro Oh Bukan Samshul Arifin SPD Oh iya Oh iya Ngomong-ngomong namanya kamu siapa Nama saya Panggil aja Novi Oh Kepanjangannya Oh kalau nama saya disebut Pak Saya yakin Bapak gak bakalan ingat Panjang Iya panjang Tadi yang bersin Tadi kucing bersin ya Pak Kurang tahu mungkin Oh Di sini banyak kucing ya Banyak-banyak di sini Ngomong-ngomong mbak ini udah punya pacar gak Ya emangnya kenapa kalau saya belum ataupun sudah Kan di sini kan bekerja bukan ajang mencari jodoh Gini bak Saya ini kan Perantauan dari Madura Apalagi saya ini jomblo Gimana kalau sembian ini Mau gak jadi pacarnya saya Apalagi saya di sini nih Bakal lagi akan diangkat Pekerjaannya saya di kantor ini Gimana Terus ya Terus apa hubungannya mas Eh Bapak maksudnya maaf Bapak Iya iya Bapak kan gini Kita kan sama-sama bekerja Di titik Seharusnya Bapak tidak usah menanyakan jodoh ke saya Karena itu tidak ada hubungannya Kalau Bapak mau mencari jodoh Silahkan ke Take me off Tuh Gini Di acara TV Tau kan Oh iya Take me off Iya 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 Gini aja bak Kalau sembian ini mau jadi pacar saya Apalagi saya ini kan udah diangkat Dajat saya Sambian ini masuknya kerja di kantor ini lebih enak Kalau perlu gak usah kerja Biar saya yang langgung semuanya Ya kalau mau jadi pacar saya di sini Gimana Mohon maaf ya Bapak Saya gak mau Soalnya saya dari dulu memang hidup mandiri Jadi Bapak harus mandiri Bekerja ya mandiri Jadi saya gak mau bergantung dengan Bapak Ini 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 kantor Kamu ngapain di sini Anu bu ini Anu Ngasih berkas ini ke dia Oh kamu caper Enggak bu Enggak Enggak Iya bu Bapak kamu karyawan baru ya di sini Saya karyawan magang Kalau karyawan baru itu Kalau ada karyawan lama yang cari-cari perhatian Enggak usah diladeni Baik bu Siap Siap bu Kamu lagi Ya bu Saya cuma Ini ngasihkan berkas ke dia Nanya Berkas Ngasihkan berkas Iya bu Ini saya cuma ngasih tau berkas sama dia Beri di situ Kamu ini karyawan baru di sini Jadi kamu tuh gak usah kecentilan Iya bu Saya bukan mau caper atau kecentilan Tadi saya Dijegat sama Bapak ini Oh iya Saya tanya beri banget Berarti kamu kan yang caper Enggak bu Ini saya cuma ngasih tau berkas Ini kantor bukan tempatnya orang pacaran Iya bu Dasar Kiwi malampir Oh Kamu ini Hah kamu ya Sudah tau kamu karyawan baru Ngapain sih kamu ganggu-ganggu lewat-lewat di sini Bu Saya bukan ganggu Saya itu mau mencari ruangan saya Ya saya kan baru di sini Saya gak tau apa-apa Om cari ruangan Udah sekarang gini aja ya Kamu cari ruangan kan Kamu cari ruangan kamu Kamu masuk di ruangan kamu Kamu kerjakan tugas-tugas yang perlu kamu kerjakan Gak usah Gak usah sok kecantikan Gara-gara kamu cuma karyawan baru Sok kecantikan Gak ada yang cantik Cuma kamu di sini Iya iya Udah sekarang kamu mending pergi Sekarang bu Oh iya iya maaf bu Saya banyak tanya Kamu lagi ya Ini kantor Bukan tempat orang pacaran Punya matanya itu dijaga Sudah jadi mata keranjang Saya ini jomblo bu Udah dua tahun Udah udah Berjakan Ya bu Eh Mabuk Permisi Keser Yang pil Aduh Kayaknya aku harus Nyingeti Arief lagi Pak Arief Iya bu Iya bu Ya Aku beringatkan sekali lagi ya Ya Kalau ada karyawan baru lagi Dih bisa diganggu-ganggu seperti itu Soalnya apa di sini nih kantor pak Bukan tempat orang berpacaran Terus Itu di Ruangan sebelah sana Tadi aku kelihatan pak Eko belum bersihkan taman Jadi kamu ke pak Eko ya Bilang sampai Eko Kalau disuruh bersihkan taman Terus Kalau masalah laporan yang kemarin Kamu sudah kerjakan Sudah bu Sudah Gini Gitu Ini nanti kamu tinggal minta tanda tangan ke Pak Fajar Oh siap Pak Fajarnya belum datang ini bu Tidak kelihatan dari tadi ini Pak Fajar Sudah bu Saya mau kantor dulu Sudah langsung cari pak Eko ya Siap bu Mari bu Permisi Iya Karyawan di sini nih Memang gak ada yang becus Disuruh ke kanan Malah ke kiri Segini Eh pak 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 Syarul Ya kemana pak Ya ada apa sih Kalau itu gak penting Lebih baik kamu gak perlu ngomong sama aku Iya penting Gini pak Pak Syarul Sudah tahu kalau ada Karyawan magang baru di kantor ini Oh Oh karyawan magang Bukannya karyawan magang itu masih mau masuk besok ya Sudah masuk hari ini pak Syarul Oh iya Tadi aku kelihatan sama pak Arief Dia Kayak caper-caper gitu pak Ke karyawan magang baru itu Wah Kan Kurang ajar banget pak Agak sopan kan Ini ada yang salah pasti ini Ada yang keliru Pasti ini gara-gara karyawan magang itu Belum di ospek Nah iya betul itu pak Betul pak Harusnya kan Selama ini yang pernah terjadi di perusahaan ini Setiap ada karyawan baru Jangankan baru Magang saja Itu harus di ospek terlebih dahulu Ya itu biar sopan kan Ya selain sopan yang pertama itu Yang kedua tujuannya juga biar gak membawa pengaruh negatif buat perusahaan ini Betul itu pak Syarul Kalau memang seperti itu Harusnya karyawan magang itu harus ketemui aku terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan kerjanya Oh iya pak Kamu setelah ini Kamu setelah ini kamu cari itu karyawan karyawan magang itu Ya iya iya pak Karyawan apa? Karyawan magang pak Nah karyawan magang itu suruh temuin aku untuk di ospek di halaman Oh jadi aku harus memanggil karyawan baru itu pak Ya haruslah Kalau kamu tidak memanggil karyawan baru itu Yang magang itu Bisa-bisa perusahaan kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang kurang ajar Iya iya pak iya pak siap siap Ya sudah sekarang kamu masih nunggu apa sih? Tadi saya disuruh apa ya pak? Meme kamu ini bawahan aku Harusnya itu kamu satset-satset langsung mengerti Tidak perlu diulang berkali-kali seperti ini Ya iya pak Pokoknya intinya karyawan magang baru itu Kamu suruh datang ke halaman Itu aja Aku sekarang ada urusan Ini saya sekarang pak manggilnya pak Iya meme Iya pak Syahrul Gimana sih? Kok semua-semua bisa-bisanya mikirin Si karyawan baru Meme Ini gara-gara kamu Aku yang harusnya kesana malah kesana Aku sih Kalau pak Syahrul nyuruh aku manggil karyawan itu Kan gak mungkin kan aku atasannya Jadi gimana ya caranya ya Aduh Ya udah Ntar aja Ya pak Ajar Udah apa pak? Jadi begini Barusan saya keliling Udah motor-motor cari Pak Arief gak ada Jadi tolong berkas ini Ini dua berkas Tolong kamu kasihkan sama Bapak Arief Iya pak Ya Paham ya Dikasihkan sama Bapak Arief Iya pak Ada yang salah Jadi saya belum menandatangani berkas-berkas ini Karena ada beberapa hal yang salah di poin ini ya Tolong dikasihkan ya Ya udah Saya kasihkan sekarang ke Pak Arief ya pak Iya secepatnya Mari pak Fajar Ya pak Sebentar sini Ya pak ada apa? Saya ada yang lupa Di kantor kita sekarang ada karyawan magang bukan? Karyawan magang? Ya cewek? Iya 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 ada pak Nah tolong Saya juga minta tolong sama kamu Tugas kamu sekarang dua Tolong cewek itu Karyawan magang itu suruh menghadap saya Sekarang pak? Iya sekarang udah jam berapa? Bisa kan? Jadi tugas kamu adalah berkas ini Sama Bapak Arief Terus yang kedua Kita suruh karyawan magang menghadap Pak Fajar Ya siap Ya udah Terima kasih Sama-sama pak Ada apa sih? Tadi Pak Sarul Nyuruh aku Manggil Karyawan magang baru itu Sekarang Pak Fajar Nanti Lama-lama Kepopularitasan Kan di kantor ini jadi turun Tapi gak apa-apa deh Kan disuruh atasan Jadi aku sekarang Manggil Sampai dulu ya Ke Pak Sarul Bapak Fajar Pak Sarul aja deh Biar di ospet dulu tuh Biar tahu rasa Sampai jumpa Ada apa ini Banggil Sampai Sarul Oh Sampai Sarul Selamat siang Bapak Syahrul Siang Kamu ini Karyawan yang magang itu Iya Betul pak Sini kamu Saya Nanti Panjang sekali nama kamu Iya Pagi saja saya Novi pak Oh Novi ya Tanggal lahir kamu Berapa? Buat apa pak Emang perlu ya Ini untuk data Nanti datanya Kalau sudah muncul Penilaiannya Bakalan lebih lancar Iya Mohon maaf pak Soalnya nih ya Kata ibu saya Saya tuh gak boleh Sembarangan Ngasih tanggal lahir Karena takut kena Gitu pak Novi Kamu ini Masih Mau magang disini Jadi segala hal yang diperintahkan oleh Panitia Ospek Kamu harus ikut saja Ospek pak Saya di Ospek Emang di kantor ada Ospek Ini kantor Kalau tidak ada Ospek segala macam Kamu gak bakalan tahu Kalau misal ada orang yang membawa Hal-hal buruk kepada kantor kita Bagaimana coba? Tapi setahu saya pak Kalau Ospek itu hanya dunia pendidikan Kalau udah bekerja Kalau udah di kantoran Udah cukup Kamu umur berapa sekarang? Dua tiga Umur dua puluh tiga Kalau aku lihat nih Umur kamu dua puluh tiga itu Sangat cocok sama aku Jadi Jadi gimana Kalau nanti setelah Selesai dari kantor ini Kita makan-makan dulu Kenapa? Saya Saya lagi puasa Kamu kesinian Kamu jangan terlalu jauh sama aku Karena aku Seorang manajer di perusahaan ini Jadi kalau misalnya Kamu sama aku Nilai kamu akan Aku kasih Sembilan puluh kalau perlu Oh ada nilainya juga pak Ini bukan masalah penilaian Masalah kinerja Kan kamu masih belum bekerja Ini penilaian Cuma hasil dari Ospek Kamu tahu Kalau hasil penilaianmu ini bagus Kamu bisa naik jabatan Sekarang kamu kan masih magang Kalau penilaian dari aku Ostenya gede Kamu bisa besok Langsung jadi karyawan Tetap Gajimu itu Nolnya tambah di belakang Gimana mau gak? Tapi gak perlu pak Saya mau yang biasa-biasa saja Kalau kinerja saya memang baik Ya sudah nanti Bisa dinaikkan jabatan saya Aduh Kamu ini disini cuma Karyawan magang Nasib kamu itu Ada di aku Kalau kamu macam-macam Tidak mau Ajakan saya Kamu bakalan sebentar lagi Akan saya pusir Mau tidak? Pak kok gitu sih Mentar-mentar saya gak mau sama bapak Udah Jadi disini tuh bekerja Bukan mau ajang pencarian jodoh Ya kan? Iya memang mau bekerja Kita bekerja sama Kehidupan kita Kita bangun bersama Habis itu Kita nikah bareng Bagaimana? Eh pak Jendang-jendang Disitu ada CCTV Disitu Disitu tuh bapak kan lihat kan? Masalah CCTV itu gampang Semuanya Tinggal saya hapus Sekarang Lebih baik kamu kesini Jangan terlalu jauh-jauh Abangmu ini Bakalan siap untuk Membuat hidupmu menjadi Tenang dan tentram Sebaiknya bapak itu harus menjaga Perilaku bapak Disitu ada CCTV Disitu ada Kalau misalkan bapak ketahuan Bapak mau dipecat dengan jabatan bapak yang sudah tinggi Gak mungkin Aku itu gak bakalan dipunikan Sampai jatuh Iya kan bapak sendiri Aku itu gak bakalan dipecat dari sini Aku itu Maunya Kamu itu jangan terlalu jauh Deket-deket sama aku Karena Ini kan Aku sebenernya sekarang lagi sakit Badan aku itu meriang Kalau kamu jadi istriku Bisa kan Kamu pijetin aku Pijetin dong Saya bukan tukang pijet pak Mohon maaf Mohon maaf bapak Novi Kalau kamu itu nolak aku itu Kamu bakalan rugi Sangat rugi Kamu tau ini Mobil punya siapa Itu mobil punya aku Novi Meskipun aku cuma karyawan Masih seorang manajer Aku sudah punya mobil sekeren ini Gimana Masa kamu gak mau Enggak pak Mohon maaf ya bapak Saya tetap gak mau Eh Kamu ini cuma seorang Staff marketing Dan itu pun masih magang Kalau aku mau Kamu itu Aku pencet besok Gimana Gak bisa gitu dong pak Kasian ibu saya pak Ibu saya itu udah Udah seneng pak Saya kerja di kantoran Masa iya Bapak mau ngecewain saya dan ibu saya Nanti kalau kuala gimana loh pak Nah Karena ibunya seneng itu Makanya Kamu itu harus Menikah sama saya Karena Kehidupan kamu itu Bakalan lebih tenang Lebih tentang Kedepannya Bagaimana Gini Bapak kelahirannya Hari apa Eh Kamu itu gak perlu nanya Lahirku itu kapan Yang penting Sini Kamu jangan terlalu jauh-jauh Kamu ini masih Anak magang Harusnya itu Kamu memiliki Kedekatan tertentu Sama seorang Manager Karena tugas kamu itu Akan banyak Membantu seorang Manager Nah Begini ya pak Menurut Saya melihat bapak Kayaknya bapak ini lahir di Hari Minggu ya Nah menurut Primbon Hari Minggu dengan hari Selasa Itu tidak cocok pak Jadi bapak jangan sampai Menikah dengan saya Ya Udah Jadi bapak gak usah Ganggu-ganggu saya Novi Nilai kamu Ospeknya mau saya turunin Saya tulis 50 ini ya Gimana Bapak Masa iya sih Kerja kantoran pakai Ospek Gak ada pak Ini pun nih Gak ada tanda tangan Dari yang di atas Direktur pun gak ada Gak ada rekomendasi kan Eh Ospek ini terpaksa saya lakukan Cuma karena dengan tingkah laku kamu Kamu itu seharusnya Sebelum datang ke ruangan kerjamu Aduh pak Kayaknya saya sakit perut Gak apa-apa pak Gak boleh pak Gak boleh Kamu itu gak boleh Sakit perut Atau apa segala macam Lebih baik Kamu itu berdiri disini Tidak perlu ngapa-ngapain Aduh pak Tolonglah Kasian saya pak Pak Arief Iya pak Jadi ini ada berkas yang salah Barusan saya udah kasih sama ibu meme Saya masih belum tanda tangan di berkas ini Karena banyak berkas yang salah Karena sebentar lagi Proyek juga akan turun Kalau gak salah Tiga proyek akan turun dalam minggu ini Jadi Semua keperluan material Bahan-bahan Ya termasuk pasir Dan segala jenis Semacam-macam Kamu harus mempersiapkan Dari berkas ini Jadi berkas ini harus bener-bener konkret Ini masih belum sama sekali Masih belum ada kejelasan Ini masih awam Ini masih Apa Gak jelas Abu-abu Terus masalah berkas ini Ini berkas kamu Ini berkas kamu Tentang mengenai anggaran semuanya Ini gak cocok Coba tolong diperbaiki Ini gak dikorupsi kan Ya enggak lah Pak Ini rencana saya Cuma minta tanda tangan Sama Pak Fajar Ternyata Mesti ada yang salah Banyak yang salah Jadi harus diperbaiki Oke Masalah kamu udah selesai ya Udah ada yang tahu Sekarang pertanyaan saya Pesan saya yang sudah Saya sampaikan ke kamu mana Oh masalah karyawan magang tadi Gimana Itu begini Pak Kan tadi kan saya ketemu sama Pak Syahrul Jadi Pak Syahrul juga nyuruh saya buat Manggil karyawan baru itu Terus Ya saya disuruh ke Pak Syahrul dulu Kenapa disuruh ke Pak Syahrul bukan karyawan saya Bukannya harus langsung ke saya Ya karena namanya juga karyawan baru Pak Jadi kan harus laporan sama Pak Syahrul Jadi sekarang Pak Syahrul lagi ngeospek karyawan baru itu Sejak kapan perusahaan ini Ada yang namanya ospek mengospek Ya saya kurang tahu sih Pak Kamu tahu singkatan ospek apa Ya tahu Pak Apa Orientasi pengenalan kerja Terus Kenapa karyawan magang itu Kamu suruh ke Pak Syahrul dulu Bukan disuruh menghadap saya Tadi yang nyuruh duluan kan Pak Syahrul Gak bisa Jadi disini saya adalah pimpinan disini Kalau sudah saya memerintah Berarti harus menghadap saya Yaudah saya Jangan masih berbelok kanan kiri Disuruh ke barat malah ke timur Ya kan biar tahu dulu Pak Karakter karyawan magang itu gimana Pak Dan biar juga bisa berinteraksi di kantor ini Berarti kamu meragukan keahlian saya Sebelum saya ada Syahrul Saya sudah merintis perusahaan ini saya sendiri Jadi lain kali kalau saya perintah Ah yaudah Jalankan A Jangan masih A, B, C, D, E, F, G Kayaknya saya mendengar suara Syahrul disini Iya Pak Tadi Pak Syahrul nyuruh saya ke Novi Sekarang aku mau ngasih kamu kesempatan untuk menjadi istri aku Bagaimana? Tetap Pak Saya itu gak mau Saya disini itu mau bekerja Eh Diam Arif kamu diam dulu Gini Novi Kekurangan aku itu apa sih buat kamu Aku ini sekarang sudah menjadi seorang manager Arif kamu diam Aku bakalan sayang sama kamu Aku cinta sama kamu Tidak bisa Pak Arif kamu diam Eh Novi Aku bakalan suka sama kamu Kalau perlu kehidupan kamu akan aku buat nikmat cenikmat-nikmatnya Dimana? Arif kamu diam Bapak Syahrul tetap Saya tidak mau Saya tidak ingin mengecewakan Saya itu tidak ingin mengecewakan ibu saya Pak Jadi Sudah stop gak usah ganggu saya Novi Kamu itu Kalau misalnya kerja Jangan terlalu lambat Kalau datang ke kantor ya Saya emang gak pernah terlat tuh Pak Tadi belum jam 8 sudah disini Ya meskipun kurang 5 detik Ya itu kan terlambat Harusnya itu kamu jam 8 Sebelum itu kamu sudah sampai disini Iya Bapak Tapi Pak Pembahasannya tadi kan Masalah pacaran Masalah Bapak ingin menikahi saya Tapi kenapa sekarang malah Tentang pekerjaan Pak Ini sekarang sudah berubah Novi Yang tadi itu biarkan yang tadi Sekarang sudah berubah Berubah? Ya karena ada Atasan Ini sih Pak Ya Gimana Syahrul? Lancar Tukang parkir tadi Oh Mana kecamata aku Kunciku mana Jangan-jangan kamu gak gede Tentang pekerjaan Pak Tadi itu sepeda motor Bapak dan ibu yang merapikan Pak tukang parkir ini Eh Mana kunci aku kembalikan Jangan-jangan kamu jual sepedaku ya Kamu tahu kan sepedaku itu belum lunas Aku bukan tukang parkir Kepedean Disitu ada Pak Syahrul Novi Kamu pikir Ini tukang parkir Wih Tadi yang merapikan sepeda motor Bapak dan ibu Novi Dia ini adalah Bos kita Betul itu Bos Ini pegang Atasan saya Nah Udah jelas sekarang ya Gimana Apa lagi yang mau saya parkir? Oh Bercanda Bapak Bapak tadi Saya tidak terlihat Bah yang Bapak rapi sekali Siapa yang menyetirikan kan Pak? Wah Laundry di mana Pak? Terima kasih Jas saya memang agak kesut Ya Gak rapi sama sekali Karena saya memang telat Karena bibi saya Gak membuat pin saya seharapan Syahrul Iya Pak Kamu maksudnya Memanggil karyawan magang Ke halaman seperti ini ada apa? Oh itu Pak Saya memberikan materi Ospek kepada karyawan baru Seperti itu Pak Syahrul Perusahaan saya ini bukan perkuliahan Perusahaan saya juga bukan Ajang-ajang anak mahasiswa Atau ajang persekolahan Atau ajang cari pendidikan Apanya yang harus diospek? Sejak kapan perusahaan saya harus memakai ospek? Ya biar Kalau sejak kapan itu Sebenarnya itu inisiatif dari saya Pak Saya ingin memberikan suatu contoh Bahwa setiap ada karyawan yang baru Kita harus berikan didikan Seperti apa karyawan yang Seharusnya dimiliki oleh Perusahaan sini Pak Kamu tahu apa itu ospek? Tahu Pak Apa? Orientasi pengenalan kantor Dari saya zaman membabat kantor ini Saya mengukir sejarah di kantor ini Saya gak pernah memakai dengan cara ospek Saya merintis perusahaan ini real Tanpa ospek-ospek berjalan Kamu mau mengospek karyawan magang saya? Apa kamu mau menikahi karyawan magang saya? Oh kalau yang tadi itu sebenarnya Saya memberikan ospek Pak Berhubung Ada kesempatan Pak Sekalian Seperti itu Pak Kamu masih mau bekerja di perusahaan saya? Oh tentu saya masih Pak Kan saya adalah seorang manajer Tentu Bapak belum memiliki penggantinya Jadi secara otomatis Saya masih terus akan bekerja di perusahaan Bapak Selesai ya Jadi jangan diulangi lagi Perilaku-perilaku yang menyimpang dari wunang saya Jadi jangan membuat langkah sendiri Paham? Ya Pak Harif Kamu sibuk apa Harif? Ini tak ada tangannya Pak Belum, belum selesai Itu dipakai dulu Kalau bisa Kalian berdua kembali bekerja Siap Pak Siap Pak Kamu, 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 kamu Ya Sahrul Jangan pernah sesekali ikuti langkah kamu sendiri Di sini ada pimpinan Jangan pernah memanfaatkan situasi dan kondisi Untuk kamu memacari Atau untuk kamu menikahi seseorang Siap Pak Kembali bekerja Siap Pak Gimana? Apa? Oh iya Ada satu lagi Kacamata kamu Kacamata kamu Kayaknya bagus Kalau misal aku pakai buat tukang parkir Tukang parkir? Apa Bapak Jadi sebenarnya yang bilang tukang parkir itu bukan saya Terus? Tapi itu hodam saya Pak Kata ibu saya Hodam saya itu suka berkeliaran Jadi Bapak bisa gak? Agak menduran diri Karena saya udah Bapak Gak bisa ya? Iya karena saya udah mentok Bapak Iya Kenapa kalau misal mentok? Hmm Ih Bapak bisa menduran dikit gak? Gak bisa Pak Saya ke pinggir Kamu lupa juga ya Kamu lupa juga Kalau misal kamu lagi kondisi dalam keadaan pepet Lain kali Kalau misal kamu mau masuk kantor Kamu itu harus disiplin Misal waktunya masuk jam 7 Kamu harus siap-siap jam 6 Tapi kalau bisa Kamu itu harus sholat subuh Agar semuanya dipersiapkan dari sholat subuh Jadi Tidak ada yang namanya keterlambatan lagi Dan tidak ada lagi yang namanya salah paham Antara bos dan tukang parkir Iya Baik Bapak Siap Bapak Mohon maaf CCTV yang tadi Bapak tempelkan disini Itu tolong dihapus ya Bapak Karena saya tidak mau ada Pukul salah pahaman CCTV disini Semuanya tergantung saya CCTV disini Semuanya lengkap di ruangan saya Bukan di ruangan orang lain Jadi kamu gak usah khawatir Bahwa CCTV akan bocor Pak Saya sudah mentok Pak Cukup Pak Bodo amat Pak Saya kan sudah minta maaf Kalau begitu Saya mau kembali ke ruangan saya Pak Ya Pransi Assalamualaikum Sebagai permintaan maaf saya Eh salah ya Harusnya kamu yang minta maaf Sebagai rasa Saya gak tahu mau jawab apa Intinya kamu sekarang teman saya makan Pake motor kamu Bapak bisa nih motor ninja Gak usah tanya Awas Awas aku mau belok Hei Heran Bapak ini Padahal kan dia Bersi Kenapa aku diajak Pak ASEAN ya Aku bisa kan Terima kasih Makasih Bapak Iya Karena aku juga punya motor kayak gini di rumah Pegangan jangan lupa Ini biasanya pegangan Udah pegangan Pernah kok Bukan pegangan disitu KID 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 Terima kasih. Terima kasih.